Halo, balik lagi di game 7 Detleasing Grand Cross Kali ini kita mau mainin boss battle terbaru Si Grayon yang sebelumnya sudah pernah rilis ya Tapi sudah lama banget rilisnya Dan ini baru rilis atau datang lagi eventnya si Grayon Yang mirip kayak Red Demon Dan ini event boss terakhir yang muncul dari ketiga boss sebelumnya Si Jankrik sama si Aboru ya Ini yang terakhirnya Untuk challenge-nya ini digabung ya dari tiga boss tersebut Untuk tokonya sudah pasti berbeda juga ya Untuk Aboru, Jankrik sama si Grayon ya Dan ini gue pengen mainin Grayon cukup dua turn aja seperti biasa Di Extreme Mode Oke, gue 28 kali ya Total kan sampai 25 kali aja Oke, ini sudah gue coba sebelumnya tadi Tiga match ya Yang sudah pastinya ya Mau itu RNG-nya jelek, mau bagus Itu sudah pasti bakalan mati dua turn Oke, ini dia timnya ya Tidak jauh-jauh seperti biasa dari langganan tim PVA ya Ini tim PVA sudah langganan buat Mau di boss battle ataupun di final boss Yang cocok buat tim seperti ini ya Cuman untuk final boss saat ini Kurang cocok buat pakai Rudeus ya Menurut gue kurang cocok kecuali sudah 6x6 Jadi seperti itu Terus ini tim Ya udah Gue gak usah bilang apa-apa lagi ya Ini paling the best tim PVA-nya Untuk artifactnya pakai yang single target aja Seperti biasa Oke, langsung aja disini gue pengen Coba bisa dua turn atau tidak Oke, footnya attack ya Oke, ini dia untuk boss si Grayon Nah, bagi kalian yang sebang Gue gak punya Rudeus Bang, gue gak punya Baru main gitu ya Gue gak ada collab Musok Kutensia Gadakizuna Kalian tinggal pakai hero terkuat kalian aja Timnya ya Sebenernya gue gak mau bikin sih Tinggal kalian bikin aja Yang single target lah Banyakin kalau bisa yang advantage attribute ya Yang warna biru gitu Kelemahannya Karena Grayon ini Warna attribute-nya merah Jadi kalau misalnya kalian Mau pakai 2-1 biasa Boleh lah Pakai 2-1 ultimate Boleh setara kalian pakai yang ini aja Cuman ini gue Pakai tim terbaik aja ya Buat boss battle si Grayon ini Bisa dua turn gitu Cepet Oke, langsung aja Gue seperti ini Udah pasti bisa ring up Gini Nah, kini aja pun Sudah bakalan mati Damagenya di Ares ya Kalau di fase 1 Oke Seperti biasa ya Kumpulin magic orb-nya Tuh Damagenya itu di Ares semua Cuy Di fase 1 ya Kalau di fase 2 Baru gue taserahkan Pada Rudeus Gak membuat ya Ini ibarat Gue gak tau adiknya Red Demon Atau kakaknya Red Demon Dia namanya Grayon Ya, sekali lagi Kalau misalnya kalian Tidak ada Rudeus Atau tidak ada Ares Kizuna Kalian boleh pakai Hero terkuat Kalian ini tim Cuman yang tercepat Bang ya Menurut gue ya Jadi kalian bebas Gue usah terlalu ngikutin Banget gitu Kalau ada tim seperti ini Pakai tim seperti ini aja Kalau misalnya kalian mau farming Buat dapetin Poinnya ya Di exchange shop Oke, sekarang Gue sudah ada 5 Eh, 4 magic orb Satu kali lagi aja ya Jadi gini Terus Inilah Buat ituin damage Gini 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 Sekali one hit ya Sama Rudeus Itu darahnya Satu juta Lebih ya Kalau gak salah Itu darahnya Gila gue tadi Luka flip startnya ya Eh, dua turn cukup ya Yang sebelumnya Gue kalau gak salah Cuman tiga turn doang ya Untuk dua turn itu Berdua pasti Susah banget Bisa Cuman itu susah ya Butuh RNG dewa Kalau tim seperti ini Tidak butuh RNG dewa Ataupun RNG bagus gitu ya Mau RNG bagus Jelek Bebas ya Yang penting tadi Kalian stepnya lihat Simpan aja Kartu Rudeus Yang single target Jadi mau ada Mau gak ada Itu dipakai Buat di fase 2 Jadi udah pasti Automati ya Tapi jangan syarat 5 magic orb ya Oke, lumayan ya Dapet 38 Ininya Kalau selesainya Oke, jadi untuk video kali ini Cukup sampai sini aja Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa kalian bisa support Gue dan cara subscribe channel ini Dan nyalakan loncengnya Agar kalian jadi penonton update Oke, sampai jumpa di next game berikutnya Salam Grand Cross